Intro Dipersembahkan oleh Maktur Travel, Umdoh dan Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah amma ba'du Sahabat Tribuners yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita bertemu lagi dalam program acara Tanya Ustaz Bersama saya Ustaz Muhammad Syukran Farda Yang akan menjawab problematika seputar ibadah puasa di bulan Suci Ramadan para Tribuners Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan yang masuk kepada kami dari para Tribuners sekalian Mengenai apa saja amalan-amalan untuk menjemput Laylatul Qadar Tentu pertanyaan ini sangat menarik sekali Dan kalau diulas ini bisa menambah referensi bagi para Tribuners Agar bisa mengisi malam-malam di bulan kuasa ini, bulan Suci Ramadan ini bisa lebih berkualitas Sehingga para Tribuners bisa menggapai Laylatul Qadar yang luar biasa Rahmat Allah turun di malam Laylatul Qadar Yang dalam Al-Quran diceritakan bahwasannya lebih baik daripada seribu bulan Ini luar biasa sekali Akan tetapi para Tribuners sekalian bahwa ketika kita mau mendapatkan Laylatul Qadar Ini tentu tidak dengan cara cuma-cuma harus ada ikhtiar Harus ada usaha yang luar biasa agar para Tribuners bisa mendapatkan malam Laylatul Qadar Amalan apa saja yang bisa kita persiapkan untuk menjemput Laylatul Qadar Maka yang pertama, amalan yang pertama yang bisa Tribuners kerjakan adalah membaca Al-Quran Memperbanyak Al-Quran di bulan Ramadan Karena tentu kita semua tahu bahwasannya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan lahirnya Al-Quran Kata Allah dalam firmannya Syahrul Ramadan, al-ladhi unzilafihil Quran Bahwasannya bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran Kemudian, kalau kita memperbanyak Al-Quran ini para Tribuners sekalian Kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa Dalam satu riwayat disebutkan Sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan satu kebaikan Dan satu kebaikan itu para Tribuners nilainya adalah 10 Cara menghitungnya, ini yang luar biasa sekali Alif lamim harfon, bukan begitu Cara menghitungnya, Alif satu huruf, lam satu huruf, mem satu huruf Artinya apa? Ketika kita membaca Alif lamim, kita akan mendapatkan 30 Karena satu huruf, satu kebaikan dan nilainya itu 10 kebaikan Dan tentunya kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipatkan Ini padarus Al-Quran menjadi amalan yang pertama Yang bisa dijadikan referensi para Tribuners dalam memilih amalan ibadah Yang kedua Kita memperbanyak kiamulail Atau menghidupkan malam-mal Malam-malam bulan Ramadan Ini seperti yang dilakukan Rasulullah SAW Satu ketika sahabat bertanya kepada Aisyah RA Apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Menggapai, mau menggapai laylatul qadar Sayyidah Aisyah menjawab Rasulullah SAW ketika mau menggapai laylatul qadar Beliau beribadah di malam hari sampai subuh Artinya Rasulullah menghidupkan malam Alternatif pilihan yang kedua ini bisa para Tribuners lakukan Sebagai referensi amal ibadah Menghidupkan malam-malam dengan sholat tahajud Dengan sholat hajat Dengan sholat taubat dan lain sebagainya Atau itikaf di dalam masjid Ini juga amalan yang dilakukan Rasulullah Ketika hendak menggapai laylatul qadar Yang luar biasa pahalanya Bagi umat Islam di seluruh dunia Jadi dua itu saja para Tribuners Mungkin bisa menjadi alternatif Bagi para Tribuners ketika memilih amalan ibadah Untuk menggapai laylatul qadar Yang pertama memperbanyak membaca Al-Quran Yang kedua menghidupkan malam-malam di bulan Suci Ramadan Dengan cara sholat Kemudian berdikir Memperbanyak sholawat dan lain sebagainya Itu kiranya para Tribuners sekalian Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini Bisa menjadi penerang bagi para Tribuners Yang hendak menggapai laylatul qadar Terima kasih Walafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maktur Travel Umroh dan Haji Dengan pengalaman puluhan tahun Siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia Maktur Travel Umroh dan Haji Jembatan Anda menuju Baitullah Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya